Intro Kementerian Ketenaga Kerjaan menegaskan Indonesia tidak menjalankan sistem fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay atau tidak bekerja tidak dibayar Penegasan ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers secara daring Jumat siang Indah mengatakan meskipun ada usulan Kementerian Ketenaga Kerjaan tidak akan menjalankan usulan sistem fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay meskipun permintaan itu digaungkan untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja masal Menurut Indah jika perusahaan mengalami kesulitan finansial maka harus diselesaikan dengan dialog bipartit bersama pegawai Kesepakatan antara kedua belah pihak harus bersifat tertulis dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja Negara ini tidak mengenal istilah no work no pay Kalaupun ada kebijakan atau fleksibilitas jam kerja dan upah ya itu harus berdasarkan kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja ya dan itu harus tertulis kesepakatannya kemudian dicatat ke Dinas Tenaga Kerja Di sisi lain Kem Naker juga memastikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja tidak menghapus waktu libur untuk pekerja termasuk cuti head dan melahirkan Hendra Aryadi, Ade Chandra, JAK TV Terima kasih